Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Setelah masa Orde Baru tumbang, tak semuanya orang-orang yang eksis di masa itu hancur dan luluh lantah karirnya Sebagian politisi yang juga menikmati Orde Baru masih santai dan bisa hidup sampai sekarang dengan karir politiknya Namun mereka tidaklah sahibat SBY yang mampu menarik simpati rakyat Indonesia dengan taktik politiknya Masa reformasi, tokoh yang kuat itu ada Gus Bior dan Megawati Yang lainnya, seperti tidak dianggap mencerminkan reformasi Menjadi tak heran, BDI perjuangan yang dipimpin oleh Megawati menang pasca reformasi Meskipun menang, Megawati tak bisa menjadi presiden dengan berbagai dalil dan kesepakatan para politisi Yang ternyata masih juga banyak tokoh lama Kegagalan Megawati menjadi presiden ketika itu bisa dikatakan sebagai pembelajaran Bahwa Megawati harus bisa bermain cantik Karena reformasi tak sepenuhnya membebat habis peninggalan Orde Baru Terlepas dari rasa hormat saya kepada Gus Dur Saya berasumsi bahwa ketika itu, terpilihnya Gus Dur dianggap sebagai setujunya seluruh elemen bangsa Kepada dirinya untuk menjadi presiden Tetapi melupakan bagaimana Megawati yang dijegal dan digantikan dirinya Untuk menjadi seorang presiden meskipun dalilnya sudah benar Sesuai kesepakatan bersama Di mana presiden dipilih oleh MPR Megawati dan Gus Dur sama-sama produk reformasi Akhirnya Gus Dur pun dilangsirkan dan merasakan bagaimana para setan Orde Baru Yang masih gentayangan menghajar beliau Busuknya politik yang sebelumnya menghajar Megawati pun akhirnya menghajar Gus Dur Hingga telak dan bernasib seperti Soekarno Yang dipaksa meninggalkan istana dengan menggunakan sandal jepit Meskipun Megawati sudah belajar dari dihajarnya beliau di awal Tetapi ia lupa untuk belajar pada Gus Dur yang juga dihajar Jika waktu itu ada pilihan lain selain Gus Dur dan Megawati Saya yakin para politisi yang berbau Orde Baru akan menggantikannya dengan yang lain Namun mereka seperti tidak punya pilihan dengan tetap menampilkan Salah satu dari kedua tokoh reformasi tersebut untuk memimpin negeri ini Peliknya politik yang belum bersih dengan jiwa reformasi Membuat semua harus berdamai dengan kenyataan Bahwa semua harus diperjuangkan dari awal Dengan membuat sistem yang lebih baik dalam berdemokrasi Hal itu bertujuan supaya bangsa kita tidak tergantung pada ketokohan Tetapi aturan dan sistem yang sudah baik Sebagai kontrol kualitas Pengajuan presiden dipilih langsung pun terjadi Pada masa Gus Dur terbentuklah ombudsman Yang digunakan sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah Supaya bersih dari praktik-praktik KKN Lalu pada masa Megawati KPK pun dibentuk Hal tersebut karena pada saat itu tubuh penegak hukum dianggap terlalu kotor Untuk memberantas korupsi Pemilihan presiden secara langsung digagas Politis yang gentayangan di masa Orde Baru harus mempunyai cara baru untuk bisa berkuasa SBY jenderal masa Orde Baru yang bukan orang terkenal kiprahnya dalam reformasi Tiba-tiba muncul setelah ia menantang keputusan Megawati sang presiden Padahal dia adalah menteri yang dipilih oleh Megawati SBY ketika itu terkenal karena dianggap dizolimi oleh Megawati Nama SBY mencuat di media Padahal SBY belum memiliki karir yang wah seperti Megawati dan Gus Dur dalam perjuangan reformasi Meskipun Partai Demokrat Partai Baru Akhirnya besar karena mencalonkan SBY sebagai presiden yang dipilih langsung ketika itu Perjuangan tokoh reformasi pun menjadi tak penting Masyarakat kita yang masih mudah untuk menerima hal-hal tampak mata Tanpa melihat ke dalam sebuah taktik politik pun mengesampingkan Bahwa tokoh reformasi yang berjuang untuk meruntuhkan Orde Baru itu Ada Megawati dan juga Gus Dur Bahkan aktivis 98 pun banyak terlupakan Tak hanya Megawati yang terlupakan oleh rakyat Gus Dur pun terlupakan dan bahkan dibuang oleh partai yang dibentuknya SBY pada akhirnya menang hingga dua periode SBY ketika itu bisa dikatakan menang dalam taktik mengambil simpati masyarakat Tidak merangkak dari bawah seperti Megawati dan Gus Dur yang ditempa oleh kehidupan Yang membesarkan namanya hingga pernah menjadi pemimpin negeri ini Hampir semua partai sendi kodawuh dengan SBY Dan masuk ke dalam pemerintahan kecuali PDI Perjuangan yang diketuai oleh Megawati Saya rasa Megawati yang dianggap memusuhi SBY hingga detik ini Bukan tanpa alasan tak mau akrab dengan SBY dan Demokrat Cara SBY yang instan menjadi primadona setelah reformasi selama dua periode Mungkin hendak ditiru AHY Dengan instan AHY dicabut dan diperkenalkan dalam pentas politik Dengan mencalonkannya maju menjadi gubernur DKI Jakarta Setelah itu saat inipun AHY didapuk menjadi ketua umum Demokrat Dengan cara yang bisa dikatakan instan Semestinya SBY memberi kesempatan AHY belajar bijaksana terlebih dahulu Dalam berpolitik sebelum menjadikannya ketua umum Demokrat Bandingkan dengan ketua umum partai lainnya Yang melalui proses panjang dalam karir politiknya Kalau AHY dibilang berprestasi Coba tunjukkan apa prestasinya yang menyebabkan dia dipilih jadi ketua umum Kalau tidak bandingkan saja dengan aktivis 98 seperti Budiman dan Adian Udah ah itu aja Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.